Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys jumpa lagi bersama Bagi Kode tempat berbaginya coding di video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai barang produktif, nah ini adalah video pertama, mungkin nanti ada part berikutnya ya, mungkin di terminal kalian masih bingung dengan terminal yang kantong kresek itu nah ini kita lihatin barang yang kita bahas, ya ini adalah sebuah MOS dari Logitech MX Master 2S 2S, ya disini kalian bisa lihat seperti biasa, bentuk unboxingnya ya kayak gini aja ya, kotaknya warna biru muda seperti biasa pada umumnya Logitech, kemudian kalau kalian buka kayak gini kalian bakal menemukan device-nya disini udah gak ada, karena device-nya lagi saya cobain nah di depan disini kalian bisa lihat bentuk dari desainnya, kemudian sisi kiri hanya label doang, atasnya kosong kemudian disini ada sedikit informasi mengenai apa yang ada di dalam box itu mulai dari itu mulai dari MOS-nya kemudian dari toggle-nya udah kecolok ya terus dokumentasi sedikit sama kabelnya ini bisa digunain buat charging ataupun kalau kalian mau pakai MOS pakai kabel cuman ya buat apa gitu kan masa pakai kabel oke disini dibawahnya sedikit informasi kalian bisa ya seperti informasi Logitech itu ada dimana aja terus satu tahun garansinya dan juga serial number-nya sedangkan di belakang ini fitur utama dari MOS-nya ini ada istilahnya yaitu Logitech Flow jadi kalian bisa meng-copy paste dari sebuah device ke device tergantung device mana aja yang kalian udah kombinasiin disini kombinasinya cuma ada tiga ini satu dua tiga satu dua tiga oke disini saya menggunakan cuma dua aja karena komputer sama laptop cuma ada dua jadi kalau kalian mau nambahin juga boleh langsung kirim aja saya ke saya laku gitu oke daripada lama-lama kita jelasin produknya secara singkat aja disini kalian bisa lihat ada beberapa fitur yang menurut saya keren banget apalagi untuk scrollnya itu ini scrollnya wah gila men lost banget gitu ya kayak gini terus kalau kalian aktifin disininya itu ada kayak remnya gitu loh tuh keringeran gak kalau dimatiin yaudah lost aja terus kalian bisa atur beberapa tombol 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 di sayapnya ini nah itu terus di kiri kanannya ini ada scroll juga yang bisa kalian atur tapi scrollnya disini beda ya agak berat gitu terus switch top sama bottom itu bisa diatur juga yang kiri kanan seperti biasa itu bisa diatur mau kebalik jadi kalau tangan kalian kidal itu bisa dibalik juga terus yaudah sih itu aja nah untuk indikator baterainya ada disini cuman saya belum tahu ini letaknya gimana oh ini keren juga ya jadi kalau kalian giniin itu ke scroll coy oh amazing juga ini salah satu fitur yang baru saya tahu sebenarnya saya ngincar flownya aja karena kebetulan saya pakai dua device jadi bisa lebih enak aja mau p-file dari mac ke pc gak perlu pakai kabel data ataupun psd lagi so enjoy sekali nah kalau kalian suka video kayak gini kalian bisa komen di bawah biar kita next ya beli barang produktif lagi cuman yang saya butuh ya yang bukan gak saya butuh ya oke guys demikianlah video ini semoga bermanfaat see you guys sampai jumpa di tutorial berikutnya jangan lupa daftar kelas ADS karena masa promonya bentar lagi akan habis dan segera launching kami tunggu di kelas see you guys bye bye